Intro Selamat siang semua, kami dari kelabok 2 ingin menjelaskan tentang Kerajaan Tarungan Negara Siang Sebelum itu, saya ingin mengenakan diri, nama saya Muhammad Opega Nama saya Yantin Pak Yanti Nama saya Marek Laret Berikut paparan kami, Kerajaan Tarungan Negara bisa didapat dari berbagai sumber sejarah Sumber sejarah yang membunyikan bahwa benar adanya Kerajaan Tarungan Negara Ada berbagai sumber sejarah yang bisa membunyikan Kerajaan Tarungan Negara Yaitu Prasasti dan Berita Asing Prasasti itu terbagi menjadi tujuh, seperti yang bisa kita lihat Dan Berita Asing ada tiga, semuanya berasal dari Cina Untuk Prasasti yang pertama Prasasti Siaterun Prasasti Siaterun berasal dari Bogor Prasasti itu tidak jauh dari Sungai Pisaden Prasasti ini menegaskan bahwa Kerajaan Purnawarman seperti Dewa Wisnu dan sekaligus pelindung masyarakat Yang kedua Prasasti Kebun Kopi Prasasti Kebun Kopi Di atasnya ada telapak kaki gajah yang mungkin merupakan telapak kaki gajah tunggalannya Raja Purnawarman Yang disamakan dengan gajah aira patah, wahana Dewa Indra Yang ketiga ada Prasasti Jambu Prasasti Jambu ini terletak di terkebunan jambu di 30 km sebelah barang Bogor Prasasti Jambu ini menjelaskan bahwa Menerangkan ada nama Purnawarman yang memimpin Kerajaan Tarungan Negara Yang keempat ada Prasasti Muara Janten Prasasti Muara Janten belum diketahui isinya Karena sampai sekarang tulisannya belum bisa dibaca Yang kelima Prasasti Pintu Prasasti Pintu sekarang terletak di Museum Nasional Indonesia di Jakarta Prasasti ini menerangkan tentang penggalian sungai oleh Raja di Raja Guru dan penggali sungai Gomali Oleh Raja Purnawarman pada pasal pemimpinannya yang ke-22 Yang ke-6 ada Prasasti Pasir Awi Prasasti Pasir Awi terletak di Perbukitan Awi Sama halnya dengan Prasasti Muara Janten Prasasti Pasir Awi juga tulisannya belum bisa dibaca Karena urutnya menggunakan huruf ikat Yang terakhir ada Prasasti Mundur Lalu tadi kecamatan Munjur Kabupaten Pandeglalu Prasasti Munjur ini isinya untuk menguji Raja Purnawarna Selain Prasasti ada juga berita asing Yang pertama berita Fahyien Berita Fahyien menyatakan bahwa Di sekitar Alambung terdapat bukti Kerajaan Gunung Yaitu Pendidur Bunda dan lain-lain Dinas Diswi menyatakan bahwa Pada tahun 518 Terdapat ada utusan yang bernama Tolomo Atau Tauruma Yang terakhir Dinas Hitan Dinas Hitan isinya hampir sama sama Dinas Diswi Karena menyatakan sama-sama ada utusan dari Tolomo Saya akan menjelaskan tentang politik Raja Purnawarna Pada tahun 358 strategi Daya Purnawarna mendirikan Kerajaan Baru di sekitar Citarung Di Kabupaten Lemba, Banten Nama Citarung berasal dari nanak pukulan yaitu Tarung yang artinya adalah Tanaman yang digunakan untuk Rambuan kewarna benang kain terdengar Dan pengawas kain yang banyak Yang banyak digunakan di tempat ini Pada tahun 398 strategi Raja Purnawarna mendirikan kedua Kota Baru yaitu Singapura Raja Purnawarna adalah raja pendidia Yang sangat kekuasaan dan sangat terpengaruh Dan memiliki beragam kebijakan Gambang kekuasaan raja adalah Cangkul apakasi yang berada pada Perasa seti janggu dan perasa seti siang seut Pada punca kejayaan Raja Purnawarna saat itu memimpin Kerajaan Tantang Negara Raja Purnawarna adalah Raja yang sangat memberikan Kesejahteraan kepada rakyat Dapat dilihat dari Prasa setuju yang menyebutkan bahwa Raja Purnawarna bahwa Masyarakat dan rumah negara Berlari sebuah kali Berlari sebuah kali Untuk memperlancang peraihnya Tawa dan Mencegah Jadinya barat Dan untuk Sarana Lalu 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 Pelayanan perdagangan Atletan Budaya Di daerah Raja Purnawarna Dan masyarakat Raja Purnawarna juga Memperhatikan Keumurah mana Sebagai Upacara korban Yaitu Upacara Menghormati Para Dewa Di sini saya akan membahas Tentang politik Di bagian penyebab Pemunturan Kerajaan Tantang Negara Yang pertama Kerajaan Tantang Negara Adalah Kerajaan Hindu Ketua Setelah Kerajaan Setelah itu Kehidupan politik Dari kerajaan Kerajaan Tantang Negara Hanya Raja Purnawarna Yang dapat memperlukan kerjaan Bagi rakyatnya Terjadian Keuntungan Di Kerajaan Tantang Negara ini Terjadi Kerajaan ini Disimpin oleh Kerajaan ke-13 Yaitu Raja Tarusbawa Karena Tidak adanya Kepemimpinan Dan Kerajaan Tarusbawa Lebih memilih Untuk Memimpin Kerajaan kecil Yang berada Di Di Gilir Sungai Bumati Alasan lain Alasan lain Dari penyebab Pemuntulan Raja ini Adalah Adanya Gemparan Dari kerajaan Raja yang lain Pada masa lalu Setelah itu Kepemimpinan Tetap berlanjut Dan Dilambil oleh Raja Yang bernama Raja Sudawarman Ketika Kepemimpinan Berlanjut Kerajaan ini Turun Rastis Karena Ada beberapa hal Yang pertama Raja Sudawarman Tidak Tidak Perlui terhadap Kerajaannya Yang kedua Raja Sudawarman Tidak mengetahui Atau tidak mengenal Kesoalan-kesoalan Yang ada di dalam Kerajaan itu Dan yang ketiga Raja Sudawarman Memberikan ekonomi Terhadap Kepada Raja Nazar yang ada di bawahnya Di sini saya akan Jelaskan tentang Lokasi Kerajaan Tauan Negara Lokasi Kerajaan Tauan Negara Terletak di Wilayah Jawa Barat Di tepi Sungai Cisar Nadi Kerajaan Tauan Negara Terletak di Sundapura Yang tak ingin dikenal Keposan Kerajaan Tauan Negara Hampir Hampir di putih seluruh Wilayah Jawa Barat Dan Pasir Sehingga Kerajaan Tauan Negara Taman Sebagai besar Terhadap banyak-banyak lain Seperti Kerajaan di Jawa Tengah Dan Jawa Timur Kerajaan Tauan Negara Akhirnya berakhir Setelah Tauan Bawah Kerajaan terakhir dari Tauan Negara Memilih untuk kembali Kerajaannya semula Yaitu di Kerajaan Sunda Dan terjadilah Pengalihan kekuasaan dari Kerajaan Tauan Negara Ke Kerajaan Sunda Sekian dari Penjelasan kelompok kami Selamat siang